Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin membahas tentang Puncak atau gongnya gonjang ganjingi bumi Menurut Ramalan Jayabaya di tahun 2025 Sak mentok mentok ke Tapi sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru Atau video-video terbaru dari channel ini Apa sih itu gonjang ganjingi bumi? Gonjang ganjingi bumi itu berarti terjadinya gempa bumi Atau terjadinya suatu getaran bumi Dan dalam video ini saya sudah merangkum inti-inti videonya Sudah saya rangkum Saya sudah memiliki rangkumannya yang saya ambil dari Ramalan Jayabaya Gonjang ganjingi bumi yang berpuncak di tahun 2025 Di mana di dalam Ramalan Jayabaya ini Banyak orang yang meyakini Akan kebenaran Ramalan Jayabaya ini Karena segala kegelisahan rakyat Kegelapan yang terjadi di saat akhir-akhir ini Yang membuat rakyat begitu berharap terhadap terjadinya Ramalan Jayabaya Tetapi rakyat belum memahami tentang Ramalan Jayabaya yang sebenarnya Rakyat hanya berharap karena keadaan ekonomi dan segala keadaan yang mereka alami sekarang Lalu selain itu banyak orang yang sangat kebingungan menjelaskan tentang Ramalan Jayabaya Banyak orang yang tidak mengerti arti asli Ramalan Jayabaya Karena Ramalan Jayabaya ini mengandung segudang misteri Yang terdapat di dalamnya Dan Ramalan Jayabaya ini menjadi misteri leluhur Di mana di dalam Ramalan Jayabaya ini Sosok pemimpin yang adil digambarkan di dalam Ramalan Jayabaya Dan sosok pengganti Presiden Jokowi ini juga sudah digambarkan Dan kedatangan pemomong-pemomong Raja Tanah Jawa pun sudah digambarkan dalam Ramalan Jayabaya Bahkan masa depan-masa depan Indonesia Nusantara ini juga digambarkan di dalam Ramalan Jayabaya Di mana tanah air ini Indonesia ini akan mengalami yang namanya kiamat Atau kehancuran yang begitu luar biasa Di mana kehancuran ini akan terjadi pusatnya di tengah-tengah Jawa Lalu bencana besar ini hanya terjadi satu kali setiap satu zaman Jadi belum pernah terjadi di zaman ini Baru sekali ini akan terjadi Walaupun di zaman-zaman yang lalu-lalu Di zaman-zaman sebelumnya Sudah berkali-kali terjadi Tetapi untuk zaman kali ini baru terjadi Besok Kalau benar-benar terungkap di tahun 2025 Di mana Ramalan Jayabaya ini Begitu menggambarkan Kengerian yang terjadi Akibat bencana itu Dan di dalam Ramalan Jayabaya itu Bencana itu akan menjadi maha bencana Atau maha musibah yang luar besar Yang luar biasa Maha malapetaka Di mana gunung-gunung akan meletus Sungai-sungai akan kering Danau kering Dan di mana air laut menghampiri daratan Dan menenggelamkan tanah air Dan di mana Lahar bumi Lava bumi Itu Naik ke atas Lava bumi akan menjadi Pemandian air panas Bagi makhluk-makhluk yang ada di atasnya Di mana makhluk-makhluk yang ada di atasnya Akan mandi di dalam lahar panas Dan yang tersisa pun Akan mandi di dalam air lautan Dan hampir 99,99% Orang yang ada saat itu Akan memusnah Hanya ada Sekis 0,01% Orang yang selamat Dan orang yang bisa selamat dari bencana itu Adalah orang-orang tertentu Orang-orang yang memiliki suatu kemampuan Suatu titel Yang memang Dia mampu di dalam bidangnya Contoh Dia mampu menggerakkan kapal Yang tahan dengan Yang tahan dengan panas Kapal selam yang tahan dengan panas bumi Ataupun pesawat-pesawat yang masih bisa diterbangkan Yang masih sempat diterbangkan Yang bisa membuat selamat Tetapi hampir 99,99% akan memusnah Dan kalaupun ada pinitua-pinitua yang selamat Hanya pinitua-pinitua tertentu yang akan selamat Pinitua-pinitua yang selamat itu adalah pinitua yang Yang ingat dan waspada selalu Dia ingat kepada sang maha kuasa dan dia selalu waspada Dengan segala yang terjadi dan segala apa saja yang akan menimpa dia Karena ada juga ilmu di alam gaib Ilmu mistis Dimana bisa memindahkan Atau orang bilang teleportasi Satu tempat ke tempat lain Jadi mungkin ada pula sebagian pinitua yang memiliki ilmu teleportasi Yang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain Dan mungkin hanya sebagian kecil Ya mungkin ada pinitua yang selamat Tetapi tidak semua pinitua akan selamat Hanya sebagian pinitua yang selamat Karena mereka selalu eleng lanlas podo Selalu ingat dan waspada dengan semua yang terjadi Jadi hampir mayoritas yang ada di Tanah Jawa akan musnah Itu betapa ngerinya Ramalan Jayabaya Dan Ramalan Jayabaya ini semakin hari akan semakin terasa Semakin hari akan semakin nyata Dengan adanya peringatan-peringatan kecil Seperti gunung-gunung meletus Banjir, tsunami, gempa bumi Itu adalah peringatan-peringatan kecil Belum ada apa-apanya Pusatnya Gongnya Atau puncaknya Besok Kita lihat di tahun 2025 Apakah Ramalan Jayabaya tergenapi? Tetapi di dalam Ramalan Jayabaya Banyak orang yang meyakini Pasti tergenapi Karena Ramalan Jayabaya itu sendiri Diramalkan bukan berdasarkan kemampuan manusia Bukan berdasarkan ilmu manusia Ramalan Jayabaya dibuat berdasarkan ilmu sang maha kuasa Ilmu yang bisa memprediksi ke depannya dengan sedetail itu Itu bukan Ramalan manusia loh Bisa sampai sedetail itu Nggak ada manusia sampai segitunya Bisa meramalkan sampai sedetail-detailnya seperti itu Dan Ramalan ini sudah diramalkan ratusan-ratusan tahun yang lalu Sampai sekarang kok bisa terjadi Itu pertanda Kalau sosok yang membuat Ramalan ini Dia memiliki suatu karumah Suatu kelebihan Suatu bakat Yang diberikan oleh sang maha kuasa kepada dia Jangan lupa like, share dan subscribe